Sabar itu ada tiga tingkatan, tingkatan pertama itu sabar menghadapi ujian Wabashiris Sobirin kata Allah di surat Al-Baqarah Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar terhadap ujian Nah gimana sabar terhadap ujian kalau kita dapetin ujian Kita tinggal bilang Innalillah wa inna ilahi rojom Dan itu kita katakan itu dengan hati yang yakin Ini semuanya kehendak Allah Dan pasti ada kebaikan di dalam setiap kehendak Allah Dan siapa yang mengatakan innalillah wa inna ilahi rojom Berarti dia melibatkan Allah dalam musibah Jadi kata kunci atau password untuk melibatin Allah dalam musibah kita Pertama bilang innalillah wa inna ilahi rojom Allah pasti terlibat Jadi kalau kita pengen melibatin Allah dalam musibah kita Pertama pakai passwordnya dulu Langsung Allah tawarkan banyak jalan keluar dalam musibah kita Karena kita hanya perlu mengatakan Innalillah wa inna ilahi rojom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!